Dan apa dan masalah tuntas teman-teman Begitulah bagaimana caranya mengatasi freezer yang bekunya separoh atau bekunya cuma di atasnya doang Halo guys, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Nelita Tung Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanawatala Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi freezer box Abang, bagi saya dulu bentar ya Freezer box Freezer box ini bekunya separoh Bukan separoh malah banget, cuma di atas doang nih Segini doang teman-teman nih Jadi freezer ini bekunya segini doang Yang gak nyampe full, gak nyampe ke bawah dia Barang apa yang bermasalah silahkan teman-teman diperhatikan Ini adalah ilmu buat anda seorang pemula di dunia pergulukasan Atau di dunia perfreezeran Atau di dunia persokesan Ini adalah ilmu yang ada butuhkan Apanya yang rusak nih, kalau kulkas anda bekunya separoh Kalau misalnya freezer anda Bekunya cuma separoh doang Separoh doang atau di atas doang Nah nih Atau di atas doang segini Ini masalahnya terjadi kebocoran Masalahnya terjadi kebocoran, ada kebocoran freon disitu Ada dua opsi Satu evaporator, satu kondensor Di sini teman-teman lihat Besinya sudah berkarat nih, lihat ya bang Nih Besi ini sudah berkarat Ini adalah besi dari kondensor Artinya apa? Artinya kondensor ini bocor Nah nih Ini kan besi nih, dari besi nih bang Nah nih Ini saya tempel 5 net, nempel dia nih Kalau ini nggak nempel, kalau ini nempel nih Nah ini kondensor ini terbuat dari besi Oke Berarti kondensornya yang bocor Tapi kalau anda mau lebih yakin Anda bisa kasih tekanan 160 psi di kondensor 24 jam didiemin Kalau turun berarti kondensornya bocor Tapi kalau nggak turun berarti F-upnya yang bocor Oke ini kondensornya bocor nih Nah Ini lebih ke pengalaman ya Karena pengalaman kami Kalau seperti ini kondensor bocor Jadi kita nggak usah pikir lama Langsung ganti kondensor Tapi kalau teman-teman mau yang Apa bang? SOB Teman-teman kasih tekanan Kasih tekanan di kondensor Kasih tekanan 160 psi atau 300 psi Atau tunggu 24 jam Nanti di jam ke 25 baru ditest Kalau jarumnya turun berarti kondensornya yang bocor Oke Sekarang kita akan pasang kondensornya Untuk kondensor dengan Untuk freezer dengan ukuran seperti ini Ampernya 0,7 Nah nih Dengan amper 0,70 watt Ya 0,70 ampere Sorry Dengan amper 0,7 0,70 Ini menggunakan kondensor sebanyak 16U Setau kita Kondensor itu ada 10U 8U 12U Bagaimana caranya misalnya Anda? Berarti Anda gunakan 8U kali 2 8U kali 2 lembar Jadinya 16U Oke Nih Kita hitung disini 1 2 3 4 5 6 7 8 8U Kali 2 sama dengan berapa Bang Dian? 16U Nah ini seperti ini Ini kita tinggal pasang disini teman-teman Nah seperti ini Nah ini Nanti dia akan nempel ke bodi Ya Ukurannya berapa? Ukurannya 8,70 Nah Ini kita tinggal pasang skrup Skrup aja bebas Yang penting skrup Skrup apa aja bebas Pasang dimana Bang? Disini Bang Nah 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 Oke teman-teman Langsung aja kita lanjutin Tadi sempat Apa Bang? Sempat paus ya Karena sholat dulu Kita lanjut Ini kesini Nah ini kita pasang dulu teman-teman ya Pasang disini Kemudian ini disini nih Oke Disini Bang Silahkan di share ya Agar apa? Agar semakin banyak orang yang bisa belajar Nah kita pasang disini Bang Oke Ini pangkal ini ujung ya Pangkalnya kita masukkan ke dalam Masuk Nah seperti itu Nanti akan kita jodokan Ketemu dengan Tri tolong Tri Alat perangnya Tri Kita jodokan ini dengan ini nih Nah dengan ini nih Nah Pangkalnya kita jodokan dengan Pipa keluar dari kondensor Ini kita potong dulu si Kapilernya potong Ini kita potong Nah ini adalah tutor bagaimana caranya mengatasi Freezer yang bocor separo Eh freezer yang F-upnya beku separo Nah ini kita lepas dulu Bang Ini kita lepas Berhasil kelepas ya Ini menggunakan Last modifikasi yang Ditatung Buat yang membeli Anda bisa hubungi nomor yang ada di Desipsing Ini bener-bener modifikasi Selanjutnya kita jodokan yang ini nih Nah ini kita jodokan disini nih Nah masukin ke dalam Oke Nah tuh Dapat Bang masuk? Nah selanjutnya kita tinggal last Pangkal dari kondensor baru tersebut Kita last Seperti ini Oke Nah Oke Ini besi ketemu tembaga Anda harus gunakan bantuan borak ya Borak cair Nah ini kita last dulu Pangkal dari kondensor Kita jodokan ketemu dengan Ujung dari Kompresor Pipa dorongnya kompresor Ini menggunakan Borak teman-teman ya Gunakan borak Kalau gak pakai borak Habisnya dia Pakai borak cair Nah Seperti itu Selanjutnya apa? Ini kita potong nih Pipa hisap Ya pipa Pipa yang buat ngisi peran Kita potong Karena kita akan menambahkan Oli dahulu Nah Oke Potong seperti ini Nah Habis itu kita tambahkan oli Ya Berapa nambahin olinya mas Andrei? Setengah aqua gelas Atau 100 ml Setengah aqua gelas Atau 100 ml Nah Seperti ini Nah kita colokin dulu bang Kita colokin Kita tambahkan oli Nah 100 ml Atau setengah aqua gelas Oke Setelah anda potong Setelah anda potong Anda tinggal tambahkan oli Ini posisi kulkas dicolokin Nanti aja bang Nyetru bang Nanti aja ya Nih Bukan dicolokin Nanti kan disini kelarangin nih Di ujung kondesorannya nih Nah nih Ini kelarangin Habis itu ini dimasukkan oli Nah akan kesedot tuh Nah kalian lihat apa ngesedot bang? Kesedot nih kesedot Kesedot Nah tuh kesedot Lanjutnya teman-teman Jangan langsung dilakukan Pemasangan filter Teman-teman tes dulu disini Apakah disini yang kita las tadi bocor apa tidak Apakah yang kita las disini bocor apa tidak Caranya bagaimana? Ini ditahan Ini ditahan Nah Kemudian disini dikasih sabun colek Nah dapet? Ini nih Nah nih Ini masih bocor nih Nah nih Ini masih bocor Ini pertanda bahwa lasannya masih bocor Masih kurang bener Nah Kita bisa las ulang Cabut Nah Kadang seperti itu teman ya Jadi anda harus Dicek dulu Jangan langsung dipasang filternya Nah Kita las lagi bang Nah Aman ya bang Aman ya Udah gak pulang gemuk teman-teman nih Cabut Ternyata kita pasang kondisor yang kedua Ini kan formasinya adalah formasi 8U Kita kasihkan 16U Nah seperti ini Nah Nah masuk satu disini Kemudian nanti ini kita hubungkan dengan ini teman-teman nih Ini kita hubungkan dengan ini Jadi intinya di Apa bang Ditambahin ya Double Namanya di double Kondisornya di double teman-teman Nah ini kita tinggal sambung Kita sambung kita butuh pipa penyambungnya Yaitu pipa seperempat Sok sambungnya menggunakan pipa seperempat Nah kita pasang sebagai sok sambungnya bang Jedet Jedet Nah mantap Nah seperti ini teman-teman ya Jadinya lope-lope Nah seperti ini Dapat Nah seperti ini Oke ini tinggal kita last teman-teman Ini kita tinggal kita last Besi ketemu tembaga gunakan bantuan borak cair ya Nah aman Aman ya bang Sekarang kita pasang filternya Pasang filternya jeder Pasang jeder Nah pasang filternya jeder Nah ini kita jepit Nah tene Oke Sudah Kita juga kita last yang ini nih Ingat besi ketemu tembaga gunakan bantuan borak Sudah bang Sudah aman itu oke Selanjutnya apa Selanjutnya apa Kita pasang untuk pentil pengisian preonnya nih Kita lanjut Ini kita kobel dulu dikit Kita lebarin dikit Dapat Nah tuh masuk Habis itu ini kita kerok dulu bang Nah ini kita ampas dulu bang 12 biar Ajar Beder Oke Selanjutnya apa Kita vakum Ini kita segel dulu teman-teman nih Ini kita segel dulu teman-teman Ini kita segel Bentar Ini kita segel Kita last disini ujungnya nih Ini kenapa dikasih ginian mas Ande Ini tujuannya adalah nanti pada saat kita flashing ya Kalau suatu saat terjadi kebuntuan Terjadi hal yang harus kita flashing Jadi kita gak usah modifikasi lagi Jadi ini dibuksikan untuk flashing Selanjutnya kita akan vakum Nah ini vakum Pasang pentilnya dapat Nah Seperti ini Oke Ini udah 10 menit Udah 10 menit selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian preon Kita isi 10 PSI Kita isi 10 PSI Ini adalah tutor bagaimana caranya mengatasi freezer yang bekunya separoh Nah ini udah 10 nih Nah kalau udah 10 kayak gini kita biarkan Nah nanti disini udah anget nih Di filter udah anget Dapat gak bang Di filter udah anget Di filter udah anget Kemudian disini harusnya anget Nah disini harusnya anget nih Nah disini harusnya anget disini nih Disini anget nih Disini panas nih Nah nih Nah nih dianget nih Tolong Safira sini Nah nih Kita akan minta bantuan Mbak Safira Tolong pegang nih Panas apa enggak nih Panas ya bener ya Ya makasih nih Kata Mbak Safira sudah panas ya Berarti ini sudah jalan teman-teman Ini harus panas ya Pada saat preon udah 10 PSI Ini harus panas Artinya kalau ini panas Di dalam pasti dingin Nah nih Di dalam pasti dingin Kita buka Oh iya bagus Satu Dua tiga buka Jadi Nah nih Nah nih Ini dingin nih teman-teman nih Ini udah dingin Udah keset nih Bang Nih Bang Dian pegang Bang Dian Dingin ya Nah ini udah dingin teman-teman nih Kalau 10 PSI kira-kira kurang Anda tiba lagi sampai 15 PSI Jangan lebih dari 15 PSI Ini kan 10 nih Nih Bang Ini 10 teman-teman ya Ini sana 10 nih Jangan sampai Misalnya Anda masih kurang Tambahin sampai maksimal 15 PSI Jangan lebih dari 15 PSI Oke Habis itu ini tinggal dilepas Nih Lepas Dapat Nah Dan apa Dan masalah tuntas Eh pasang ini Pasang tuntas Eh Habis itu pasang ini Dapat Pasang ini Nah Dan apa Dan masalah tuntas Tuntas Begitulah bagaimana Caranya mengatasi freezer Yang bekunya separoh Atau bekunya Cuma di atasnya doang Itu masalah kondesor bocor Ganti kondesor Masalah beres Oke Semoga berhafas Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini Bang Ketika jadi google map Andretatum